Nah kebanyakan kan teman-teman gitu Saya bisa bawa DT Sudah bisa bawa truk Tapi belum punya SIM Nah kan rugi disitu Nah saya sendiri dulu Gak ada pemikiran untuk kerja di tambang Gak ada pemikiran Wih kerja di tambang Gak ada pemikiran sama sekali Bahkan saya paling gak senang dulu Lihat orang tambang Terus saya paling gak senang Lihat orang tambang dulu Tapi buktinya Sekarang saya masuk ke tambang Itu SIM saya baru di satu Gitu loh Jadi saya ditambang Saya lihat SIMnya baru 8 bulan aja Sudah Saya tembak aja 1 juta jadi sudah Pada waktu itu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sukses buat kita semua Di kesempatan kali ini Saya ingin coba Apa ya Coba menanggapi salah satu Pertanyaan ya Atau komentar dari teman kita ya Dia menanyakan mengenai SIM ya Ini mengenai SIM Dia bertanya ya Seperti ini ya Dia bertanya mengenai SIM Mengenai SIM Mau tanya nih pak Apakah pengurusan SIM B Dua umum waktunya lama Kok denger-dengar Ada yang bilang Ada tahapannya Dan itu lama Untuk dapat SIM B nya Mohon penjelasannya ya pak Terima kasih Oke kesempatan kali ini Saya ingin coba Mengapa ya Menanggapi Pertanyaan dari teman kita ini Sebenarnya kalau dari pengalaman saya sih Pengalaman saya selama ini Yang ada di Yang kenyataannya ya Itu pengurusan SIM itu sebenarnya gak susah Gampang Asalkan kita sudah mengetahui triknya dari awal ya Triknya dari awal Misalnya ya Misalnya contohnya begini Triknya ya Pertanyaan Adik-adik ataupun teman-teman ya Teman-teman semua ini Kalau adik-adik saya terlalu tua sih kayaknya ya Nah untuk teman-teman ini Apabila sudah berumur 17 tahun ke atas Kan itu sudah bisa mengurus SIM ya Mengurus SIM Sim A ya Nah kita Triknya kita dari situ Pada saat umur 17 tahun ke atas 17 tah 18 ya Teman-teman ini kan masih SMA ya Nah disitulah sampai Berusaha lah untuk mengurus SIM Mengurus SIM dari awal lah Itu SIM A ya Karena udah umur segitu kan sudah layak Sudah bisa Terus mungkin bertanya ya Kalau gak bisa bawa mobil gimana Nah sekarang kan gak susah Gak kayak zaman dulu Kalau zaman dulu mungkin kita harus belajar Sendiri sama teman atau gimana Kalau zaman sekarang ini kayaknya gak susah Karena kenapa Banyak kok di sekarang ini Istilahnya kursus-kursus mengenudi Bahkan sistem ada yang paket murah Paket cepat ada Nah kalau kita kalau Mewati kursus itu Tiga hari ke empat hari Atau mungkin seminggu Itu kita dapat sertifikat Dan bahkan Pengurusan SIM itu sudah diurus dengan mereka Mereka yang melatih kita itu Yang mengurus Jadi kita tanya bayar Paket 500 ribu Atau paket 1 juta Itu sudah Kita nanti selesai Itu kita udah dapat SIM-nya Sudah dapat SIM A Contohnya sampai Sudah dapat SIM A Di umur 18 ya Umur 18 Nah terus habis itu Itu SIM A itu Minimal itu Kalau sudah satu tahun Sampai yang pakai Sampai keluar itu Satu tahun sampai yang pakai Kita tahun 2019-nya Sampai sudah bisa Naikkan lagi ke B1 Naikkan lagi ke B1 Kalau sudah satu tahun lebih Walaupun sampai ini Belum inisiatif A Belum kerja Belum ingin kerja ke tambang Atau belum bisa bawa truk Ataupun belum ini Inisiatif ingin kerja Dimanapun yang jenis-jenis kemudi Tapi kalau memang Sampai antisipasi dari awal Sebenarnya gampang Seperti semacam itu Nah naikkan SIM-nya B2 B1 dulu ya kan Naikkan SIM B1 Pada waktu umur 20 tahun Contohnya kan Sampai pakai Sampai kira-kira Sampai pegang SIM itu Sampai satu tahun ke depan Ya kan Satu tahun ke depan Nah tiba-tiba Sampai ini Wah ada peluang ini Masuk di perusahaan Ataupun masuk di Bawa truk lah Sampai bisa Inisiatif lagi Untuk menaikkan lagi Ke SIM B2 Nah intinya jenjangnya itu SIM itu minimal Satu tahun dipakai Itu bisa naik Satu tahun dipakai Bisa naik Ibaratnya 2018 Umur 18 tahun ya Ibaratnya umur 18 tahun Sampai ngurus SIM A Umur 19 tahun Sampai sudah bisa B1 Umur 20 Ataupun 21 tahun Sampai sudah bisa Dapat B2 Gitu loh Memang sih B2 itu Sekarang itu memang Harus ada Sertifikatnya ya Sertifikatnya Dan pengurusannya Mungkin agak mahal Tapi kan kita sudah Mengikuti prosedur Jadi istilahnya asli SIM itu asli Daripada Sampai nanti Anunggu aja lah Kalau sudah saya Bekerja Kebanyakan kan teman-teman gitu Saya bisa bawa DT Kita bisa bawa Tapi belum punya SIM Nah kan rugi disitu Rugi Lagi pula kita Dari muda kita Ngurus SIM kan Itu ada keuntungannya sih Kalau sekarang ini Gak kayak Dari tahun-tahun Masa muda saya dulu Kalau masa muda saya dulu SIM itu merupakan Barang yang langkah Tapi kalau sekarang SIM itu udah Semacam KTP sih Menurut saya Pengurusannya muda Habis itu Masa kita gak berpikir Begini Kedepannya mungkin Saya bisa beli mobil Kedepannya mungkin Saya bisa bawa Kendaraan Kan begitu istilahnya Seharusnya berpikir Dari awal Dari mulai Sampai SMA Itu sudah dipikirkan Kalau masalah itu Jadi suatu saat Nanti itu Kedepan-kedepannya Itu enak Dasarnya dulu Sampai ambil SMA Itu dasarnya dulu Untuk naik nanti Ke B2 B1 B2 Itu kan Setahun naik Setahun naik Bisa Jadi pada waktu Deal Sampai masuk ke perusahaan Walaupun sampai non-skill Sudah punya B2 Sudah punya SIMB Jadi apabila nanti Di perusahaan Sampai dari non-skill Entah curi-curi Bawa detik Curi-curi Atau belajar-belajar Secara ilegalan Istilahnya Sampai sudah punya Kekuatan Sudah punya dasar Jadi enak Jadi enak Itu semuanya Trik dari awal Ibaratnya Sedia payung Sebelum hujan Awal-awal Kita sudah mempunyai Prospek ke situ Walaupun ke depannya Kita tidak tahu Kerja sebagai apa Itu tidak mungkin Aku punya cita-cita Contohnya Aku punya cita-cita Habis sekolah Mau kerja di kantor Saya tidak Pengen dunia tambang Saya tidak Pengen ikut-ikut proyek Oke itu cita-cita Semua Tapi Berkata lain bisa Karena semua Rezeki itu dari Kusti Allah Saya sendiri dulu Tidak ada pemikiran Untuk kerja di tambang Tidak ada pemikiran Kerja di tambang Tidak ada pemikiran Sama sekali Bahkan saya paling Tidak senang dulu Lihat orang tambang Terus saya paling Tidak senang Lihat orang tambang dulu Tapi buktinya Sekarang ya Jadi warga tambang juga Aku dulu juga begitu Mas saya dulu Datang ke Kalimantan Dap Dual Karena saya punya Mobil kecil ya Saya punya mobil carry dulu Saya belajar Belajar sama adik saya Bahkan saya belajarnya Sama adik saya Saya ngurusin ya Di berahu Di kalting Saya ngurusin Dari mulai A Pakai sampai 5 tahun Naikkan B1 Saya pakai lagi Pas Sudah Saya masuk ke tambang Itu sim saya Baru B1 Jadi saya tambang Saya lihat simnya Baru 8 bulan Saya tembak saja 1 juta Jadi sudah Pada waktu itu Jadi antisipasi Dari awalnya Jangan Gini mau kerja Ditambang Baru bingung sim Nah itu sebenarnya Aduh Jaman sekarang Kok bikin sulit Jaman sekarang itu Gampang Gampang imun sekarang Masalah itu sebenarnya Tinggal kitanya saja Mau tidak Dari awal Kita sudah Mempersiapkan Saya rasa itu saja Penjelasan dari saya Mungkin ya Bisa bermanfaat Mungkin bisa bermanfaat Karena Teman ini bertanya pada saya Dan saya juga Ya tidak ada salahnya Saya menjawab ya Saya mengasih Masukan ya Tidak ada salahnya Kecuali bertanya dengan orang lain Ya siapa tahu Dari senior-senior Yang menonton video ini Lebih Mengerti Klik dan caranya Bisa Dibantu di komentar ya Di komentar video ini Oke lah Hanya itu saja ya Masukan dari saya Penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua ya Apalagi adik-adik pemula ya Yang mungkin Masih belum tahu Kesana-sini Masih belum tahu Masa depannya seperti apa Ya itu Jalan yang terbaik Kurusin dari awal Oke Saya akhiri dulu ya Buat teman-teman ya Saya akhiri Semoga video ini Maaf apabila ada kata-kata Yang kurang berkenan Dan menyinggung Saya mohon maaf Saya akhiri dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax